Aksi unjuk rasa dilakukan oleh ratusan mahasiswa Universitas Andalas pada Senin Siang. Sebelum melakukan aksi, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa unan tersebut berkumpul di depan Fakultas Ilmu Budaya. Dengan membawa berbagai spanduk yang bertuliskan kecaman terhadap dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dosen KC, para mahasiswa tersebut bergerak menuju depan rektorat Universitas Andalas. Di depan rektorat, para mahasiswa melakukan orasi secara bergantian. Dalam orasinya, mahasiswa menuntut agar rektor mengusut tuntas kasus kejahatan seksual yang terjadi di Universitas Andalas sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Kemudian, mahasiswa juga meminta agar rektor memecat oknum dosen berinisial KC. Tidak hanya itu, mahasiswa juga meminta rektor untuk melindungi petugas Satgas BPKS dari intervensi manapun. Selain orasi, mahasiswa juga melepaskan jaket almamaternya sebagai bentuk kekecewaan terhadap pihak kampus. Pendampingan secara bertahap, berskala dan berkelanjutan dengan advokasi, dengan pendekatan fisikologis maupun fisikis. Dan yang kedua, rektorat harus menjamin keluarga korban dan semua elemen yang memperjuangkan korban. Dan yang ketiga, hari yang poin pentingan hari ini yang saya sampaikan. Yang sedang dirosan ini, kami dari Tadak BPKS sudah menjelaskan proses pemintaan. Jadi kita sudah selesai proses pemintaan dan kita sudah memberikan rekomendasi kepada seorang-seorang. Jadi mahasiswa kesabaran kita semua untuk proses melalui jatuh. Dan saya yakin pimpinan penyelidikannya pada dalam akan menindak seseorang yang melakukan segera pesekro sesuai dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Syawaluddin, Padang TV